Intro Ui 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 Kalau ke daerah pik terus gak mampir dan nyobain disini Pastinya ketinggalan banyak banget Karena di street food makanannya mantep mantep Aku sama Mike mencobain basho goreng yang bedenya segede bulat tenis Enak banget lagi katanya Basho goreng disini diolah pake tepung, pelur, ayam, ikan laut Dan beberapa bumbu dapur rahasia Nah heran kan gimana bisa basho goreng segede ini Enak banget Ternyata karena tulurnya itu guys Bikin dia jadi ngembang dan semakin garing Gorengnya juga gak boleh pake api yang gede-gede Api sedang aja Jadi dia gak kematangan Kalau udah tinggal ditunggu aja sekitar 30 menit Basho nya akan berenang langsung ke piring kita Gak cuma basho goreng 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 yang disugukan juga menarik hati guys Jajanan yang lagi lehits itu loh Biasanya goyong itu makanan berkuah Yang disajikan dengan risol skering Berisi ayam bakso lalu dibalut dengan telur Gak lupa dikasih kuah cukam pempek guys Nah cuma kalau goyong disini punya sensasi yang beda dari yang lain Maksudnya karena dimakannya gak usah pake kuah Jadi kita tinggal langsung makan deh Selain bakso gorengan goyong Disini gak ada sama goreng guys Waduh bayangin aja Somai rasa udang sama ayam digoreng Terus pas dimakan ada crispy kriuk-kriuknya gitu Yaudah guys gimana kalau kita langsung eksekusi Jajanan hits-hits ini semua Halo guys Sekarang kita lagi di food courtnya di PIK ya Ini kayak hamparan makanan-makanan Nah sekarang kita lagi jadi mana Dim? Lagi mau cobain bagonar ya Bagonar Nah ini ada bakso gorengnya kita cobain yuk Yuk ini kayak bola kasi ya Gede banget coy Wow luarnya juga lem Garing banget Langsung kita coba Basso ini rasanya ikan dan ayam Jadi bayangin kan enak banget dan gurih Kenikmatannya bener-bener terasa banget Banget Nah ini yang bikin dia enak dalamnya kayak kopong gitu Dan kenyal banget Yes Nah yang aku suka dia tuh pas kita gigit Itu tuh kayak gak cuman abis di mulut enggak Tapi itu kayak ngelawan gitu loh Teksturnya tuh kayak kenyal gitu Ngelawan guys Yang bikin dia mewah tuh rasa udangnya yang berasa banget Ya Dan juga bukan hanya udang Dim Tapi mereka punya campuran ayam juga Jadi udang dan ayam disatuin digiling Sampai jadi satu Bakso goreng ini gak pake pengembang loh Jadi padetnya itu bener-bener original dari telurnya Worth it sih Gak salah Kalau gorengnya aja Nunggu 30 menit Supaya bisa ngembang sempurna dan gak kempes lagi Lanjut kita mau cobain Somai goreng ayam udang Coba Kalau tadi kita cobainnya bakso nya Yang ayam udang Sekarang kita mau cobainnya yang si somai Ini ala oriental Somainya gak kaleng-kaleng guys Bener-bener rasa udang Dari ujung lidah sampai ke lambung Rasanya sangat mendukung banget Tapi loh jajanan gini gak terlalu asin Biasanya asin banget ya Empuk Dan tepungnya juga gak terlalu berasa tepung Tuh gak sih Saosnya ya Ini ngingatkan gue pada masa kecil Saos-saos Kalau kita lagi jagang di olah Saosnya kurang lebih kayak gini nih Rasanya Tapi saus ini selalu ada Kayak bocakwe Nah iya Ya Bocomain Tuh Liat isinya Tunjukin Dim seperti apa Nih Nah Dia tuh penuh dan padet banget guys Padet banget Dan padetnya juga dienote ya Nah padetnya ini bukan karena tepung Tapi karena si udang dan adonan ayam Cuman ini somai udang dan ayam bisa bersatu ya Yes Karena mereka beda dunia Walaupun digoreng dengan somainya juga tapirnya Dan gak ketinggalan kesan somai aslinya Karena dalamnya tetap kenyal guys Selanjutnya kita mau mencoba yang namanya goyong Dan juga isinya yang sama Ayam dan udang Tentuknya seperti kayak lumpia guys Jadi dalamnya kayak basho cincang Ayam udang Walaupun dicocol pake saus guys Tapi masih berasa ayam dan udangnya Wiks Gak pelit isi goyongnya nih Enak banget Kayak lumpia Padet terus luarnya pake telur Garing banget Bedanya kalo si goyong Dia potongan udangnya Masih ada guys Masih ada teksturnya Emang pake sayur ya Dikit kayaknya wortel Wartel Keko banget sama aja jalanan hits Enak Jakarta ya Katanya bikin terngiang nih Ini kudapan-kudapan Atau snack yang bikin kenyal Dan ini halal ya guys Kadang-kadang snack kayak gini Ini juga kita kunjungi halal Bener Jadi halal jadi nyaman dan aman banget Coba lagi ah pake sausnya yang sama Makin ambiar gak ya Dari tampilannya juga sederhana Tapi rasanya itu loh Luar biasa Gak salah jadi jajanan Favorit anak Jakarta guys Makin ambiar